Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Nautikal Kali ini saya ingin menjelaskan sesuai dengan pengawang saya Berhubung karena terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan chat di akun media sosial saya Perihal terkait pendaftaran CPNS 2019 Khususnya CPNS Kementerian Perhubungan 2019 Yang tidak bisa saya balas satu persatu tentunya Jadi, saya membuat video blog ini Agar pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terjawab di sini Insya Allah Oke, kalau begitu kita mulai saja ya teman-teman Pertama, teman-teman persiapkan aktif lahiran, perutu keluarga, dan tentunya KTP teman-teman Dan jangan lupa pastikan nama teman-teman semua sudah sinkron Dan jika semua sudah sesuai, pastikan KTP dan kartu keluarga teman-teman sudah online di Buccap Karena berdasarkan pengawangan saya tahun lalu, banyaknya sulit mendaftar karena terlihat masalah tersebut Dan kedua, jasa SD sampai dengan jasa pendidikan terakhir teman-teman, tolong dikesiapkan Dan tentunya sertifikat-sertifikat pendukung lainnya, sesuai dengan kualifikasi dan formasi teman-teman pilih Ketiga, pastikan teman-teman telah menentukan formasi sesuai dengan kualifikasinya Contohnya, saya memilih formasi jabatan sebagai molim kapal Apa-apa saja yang mesti saya persiapkan? Kualifikasi molim kapal itu membutuhkan jasa SMA plus ANT5 atau ANINOTIKA tingkat 5 Dan dari sini, teman-teman sudah mendapatkan gambaran apa-apa yang mesti teman-teman persiapkan dari awal Keempat, scan semua berkas dan dokumen teman-teman dalam bentuk PDF Mengenai ukuran PDF nantinya, akan dikeluarkan secara resmi oleh pihak BKN sendiri Dan ini yang terakhir teman-teman dan yang paling penting tentunya Yaitu, persiapkan diri anda, berdoa, belajar, dan belajar Yakin pada diri sendiri, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan lurus sampai akhir Amin Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum bisa terjawab di sini Silahkan isi komentar di bawah Tapi saya berharap semua bisa terjawab ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya Agar saya bisa lebih berkarya lagi terupanya Oke teman-teman, sekian dulu dari saya Dan mohon maaf apabila ada salah-salah penyucapan Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Wr Wb